Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah dapat berjumpa kembali Pada kesempatan kali ini kita sudah berada di kebun talas Ini adalah salah satu talas P2 ya Talas Pratama 2 Yang kita tanam 3 bulan yang lalu Alhamdulillah batangnya cukup lumayan subur ya Talas atau yang disebut dengan keladi Talas ini merupakan talas Pratama Yang buahnya sangat digemari bagi semua orang Rasa buahnya yang legit Dan tidak gatal di lidah Ini merupakan salah satu makanan pokok yang tinggi karbohidrat Talas Pratama ini bisa panen pada umur 7-8 bulan setelah tanam Nah pada hari ini kita membahas tentang bagaimana cara perawatan talas Supaya umbinya lebih besar-besar Tentunya setelah kita tanam Kita perlu menggunakan dolomit Supaya untuk menetralkan pihak tanah Setelah kita tanam baru kita tabur Dolomit sekitar pangkal tanaman Dan setelah umur 2 bulan Baru kita kasih pupuk Yang kita kasih pupuk MPK dan pupuk urea Jadi perbandingannya 2 kg MPK 1 kg urea Jadi kalau kita gunakan poska 1 sa atau MPK 1 sa Kita gunakan urea setengah sa Itu pupuk pertama ya Kita melakukan pemupukan pada umur 2 bulan setelah tanam Setelah umur 2 bulan sudah masuk umur 3 bulan Jadi tentu talas peratama kita ini sudah banyak mengeluarkan anakan Seperti ini Ini anakan umur 3 bulan ya Ini talas peratama kita ini umur 3 bulan sudah banyak mengeluarkan anakan Jadi anakan ini anakan talas ini kita pindahkan Supaya tidak mengganggu batang dasarnya ya Apabila kita tidak pindahkan Nanti ini umbinya bisa kecil Tidak mau besar ya Jadi pada umur 3 bulan Anakannya ini kita pindahkan semua Jadi bagaimana cara memindahkan anakannya Supaya umbinya tidak rusak Kita lihat sama-sama nanti Bagaimana kita memindahkan anakan talas peratama ini Nah ini anakannya sudah banyak Ini harus kita pindahkan semua Supaya umbinya nanti lebih besar ya Nah ini anakannya Ada yang dekat semua batang Ada yang jauh ya Nah ini Ini agak jauh Yang satu ini Ini dekat ya Ini 4 dekat Jadi kalau yang jauh ini Agak mudah kita pindahkan Seperti ini ya Ini nanti bisa kita tanam ya Bisa kita tanam lagi Untuk mempeluas kebun talas kita Nah ini kalau ini nanti yang dekat Harus hati-hati kita pindahkan Supaya Untuk mempeluas kebun talas peratama ini 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 Nah ini sudah tinggal batangnya saja ya Nah ini ada anakan satu lagi Juga kita pindahkan Harus habis ya Anakannya kita pindahkan Seperti ini Nah ini Nah jadi ini sudah tinggal batangnya Nah ini nanti kita timbunkan lagi ya Pangkalnya kita timbun Supaya tanahnya nanti bisa gembur di pangkal talas kita Dan bisa umbinya nanti lebih besar-besar Nah seperti ini semua ya Jadi semua talas yang kita tanam Pada umur 3 bulan Anakannya harus dipindahkan semua Dan bisa kita tanam lagi Ataupun bisa kita jual Nah Pada umur 4 bulan Perlu kita melakukan pemupukan lagi Juga kita menggunakan pupuk MPK Dan kita tambah pupuk ZA Jadi perbandingannya juga sama Dua bagian MPK Satu bagian ZA Jadi dalam pemupukan talas Kita menggunakan seperti itu ya Dan juga perlu juga kita somprot dengan Insektisida Dan juga Perlu kita lakukan Kita berikan puradan ya Di pangkal tanaman Supaya Umbinya tidak dimakan ulat Nah jadi perawatan talas Cukuplah mudah Dalam satu musim tanam Cuma bisa kita lakukan pemupukan dua kali Dan penyumprotan Kita lakukan sebulan sekali Dan juga Kita kasih puradan Pemupukan di pangkal talas Supaya talasnya tidak dimakan ulat Umbinya tidak dimakan ulat Nah pada umur 7 bulan sampai 8 bulan Talas sudah bisa kita panin Ini anakan talas tadi Sudah kita pindahkan ya Dari batang induknya Dan semua harus kita pindahkan Ini adalah talas Pratama 3 Warnanya ungu Nah ini talas kita yang umur 6 bulan setelah tanam ya Nah ini Umur 6 bulan setelah tanam Alhamdulillah umbinya Sudah besar ya Nah ini Umbinya sudah besar Ini kita tunggu Lebih kurang 1 bulan lagi Nanti baru kita panin Ini talas umur 6 bulan ya 6 bulan Setelah tanam Nah ini adalah Pratama 3 Umur 6 bulan juga Nanti 1 bulan lagi kita panin Oke demikian dulu video kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh